Assalamualaikum guys Pertama-tama Niza pengen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha Ayo Najibah mau ucapin nih Selamat Hari Raya Idul Adha Jadi ya guys Sesuai dengan acara hari ini Tadi pagi kita sudah sholat Idul Adha Bersama-sama Sebentar lagi jam 8 nih ya Kita pengen sembeli hewan kurbannya Ada sapi, ada kambing juga Disini ada 3 sapi, juga ada 3 kambing Niza pengen nunjukin ke kalian hewan-hewan kurbannya ya Ini dia sapi yang pertama nih Ini dia nih guys, sapi pertama Ini sapi kedua nih Oke guys, nah jadi itu dia sapi yang kedua Sekarang Niza pengen nunjukin ke kalian sapi yang ketiga nih Tiga tuh yang paling pojok tuh, sana Jadi ya guys Itu ada 3 sapi dan ada 3 kambing juga Tapi kambingnya belum datang Pak Beri Kambingnya belum ada ya Oh, kambingnya disana Waduh, Niza gak nyadar guys Kambingnya ada di sebelah sana loh Ini kambing yang pertama Kedua Yang ketiga Jadi nanti kurang lebih Kayaknya itu waktunya itu jam 8 Untuk waktu sembelihnya Dan sekarang masih setengah 8 Masih setengah jam lagi Kita tunggu-tunggu dulu ya guys ya Jadinya nanti malam Bakal ada acara juga Acara syukuran Nanti kita makan bersama Para warga di sebelah sini Nanti kita masak gulai Rendang Daging kambing Daging sapi Ada kerupuk Semuanya ya kan Niza Ada kari Ada apa? Ada kari Semuanya lengkap ya Niza seneng gak? Udah Kakak jamnya mulai buter-buter Iya, gak apa-apa Niza Jadi nanti dagingnya itu Ada kambing dan sapi Nanti kita potong Nanti dagingnya itu Nanti kita masak Buat kita makan bersama-sama Di warga sini ya Rame-rame Berpesta Jadinya guys Kita itu mengorban sapi Atau kambing Nanti sapi atau kambing tersebut Akan menjadi kendaraan Kita di akhirat nanti ya Begitupun kalau kalian udah punya niat Tahun depan untuk kurban Jadi kalian tuh udah bisa Nabung dari sekarang 10 ribu 10 ribu 10 ribu Atau 20 ribu 20 ribu 20 ribu Dari sekarang Dan nanti tahun depan Insya Allah Kalian udah kumpulin duit yang banyak Kalian bisa kurban sapi Atau kambing Gitu guys Secaranya Kalau kalian niatin tahun depan Kalian udah niatin aja nih Dari sekarang nih ya Kalian udah dapet pahala ya Oke guys Kalau begitu Sampai nanti ya Pas mau dipotong ya Tapi disini gak bakal Unjukin full ya Tidak boleh Jadi ya guys Sebentar lagi Udah mau disembeli sapinya ya Nah ini tempat buat Pembuangan darahnya Guys siap-siap nih ya Udah rame nih ya Tuh Sudah rame bro Garut tadi masih main Main PS Langsung Mau memotong Gitu guys Biar amir ya Jadinya kan ada 3 sapi tuh guys Yang deket Rumah Nizam disitu Terus yang di tengah Sambah yang dipanggil pojok Jadi kayaknya dipotong Yang pertama tuh yang sapi nomor 2 dulu nih Dan itu sengaja dibikin Kayak bolongan gitu Biar untuk menampung darahnya ya Nanti sapinya diikat dulu ke pohon Nanti bakal dijatuhin ya Ayo Kita agak munduran dikit ya bro ya Ayo-ayo kita mundur-mundur Nah guys jadi ini dia nih Tempat untuk persiapan dagingnya Setelah dipotong Jadi nanti dagingnya bakal ditaruh disini Bakal dia dipotong-potong lagi Nanti bakal dibagi-bagiin Dan nanti ada sebagian buat kita Makan nanti malam buat acara syukuran Jadi kalau begitu kita lihat ya Bagaimana cara proses pemotongan Atau sembli hewan kurban sapi Bagaimana cara pemburu Yes Saya juga menasarin guys Ya guys sapinya udah mau dipotong Bentar lagi Menurut sebentar lagi udah mau disebeli sapi ya tapi kita tidak bisa mengunjukkan secara full proses sebelumnya jadi pertama tuh sapi kan diikat dulu nih ke pohon habis diikat ke pohon dijatuhin bareng-bareng sekitar ada sembilan sampai sepuluh orang habis dijatuhin kakinya diikat empat-empat kakinya diikat bareng kemudian lehernya itu ya nanti di bagiannya disembeli ya guys ya oke jadi ini udah dilakukan secara profesional ya ini kurban sapi pertama Oke guys jadinya tadi sapinya udah dipotong tiga-tiganya Alhamdulillah udah selesai berjalan dengan lancar kurang lebih membutuhkan waktu proses sekitar satu jam ya ditanya Nizam udah nggak bisa nunjukin ke kalian pas memotongan sapi yang kedua main ketiga soalnya udah banyak itu ya kalian tahu ya jadi sekarang ya kita lagi nungguin lagi nih ya sekarang lagi dipotongin dulu kulit-kulitnya dari sapinya ya kemudian abis ini kita pengen kurban kambing jadi sapi dulu ya susah-susah dulu abis itu baru yang kambing gampang jadi kalau begitu kalian nonton ya dan sekarang lagi disiapin nih tempat-tempatnya nih buat apa buat daging-dagingnya ini tuh ceritanya cerita-cerita kenapa api udah masuk api cerita gua open gua open gua orangnya open aja gitu loh ini guys kalau gitu video sampai sini aja tadi kan kalian udah liatkan proses pemotongan atau sembelih hewan kurban ada sapi dan kambing video sampai sini aja thank you so much watching this video don't forget to give a like comment share subscribe and see next time in the next video bye bye